Sementara itu Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh tidak yakin jika soal ujian nasional tahun ini bisa bocor, mengingat ketatnya pengawasan mulai dari percetakan hingga distribusi. Ia Mendiknas hanya meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan spekulasi tentang adanya bocoran soal. Pada masyarakat, pada adik-adik kita yang sedang melaksanakan ujian, tidak usah percaya pada spekulasi-spekulasi yang seperti itu, dan biasa saja ada saja orang-orang yang mengambil keuntungan di sela-sela kita sedang berjuang. Orang-orang itu tidak usah percaya hal seperti itu. Ini ada bapak-bapak semuanya yang mengawasi, yang menjaga dari mana bocornya itu. Orang-orang itu sekali lagi tidak usah percaya pada spekulasi-spekulasi, informasi bahwa soal ini bocor dan sebagainya. Tentu antisipasi mulai dari pembuatan soal sampai dengan distribusi yang sekarang ini, nanti di pengawasannya semuanya sudah dilaksanakan dengan baik.